Intro Innalilahi, Siti Badria alami penyakit. Bagaimana kondisi sanjanin yang sebentar lagi akan lahir? Dikutip sensasi selap dari matamata.com, Siti Badria dan Kristiana Baharudin tengah menantikan anak pertama mereka. Siti dan Kristiana diketahui resmi menikah pada 25 Juli 2019 silam. Setelah penantian selama 2 tahun, janin kini sedang berkemban di dalam kandungan Siti Badria. Saat pertama kali mengetahui Siti Badria hamil, Kristiana menangis terharu sambil bersujud penuh syukur. Kristiana mengaku ia dan sang istri memang begitu mendambakan momongan. Siti Badria tak pernah gembar-gembor soal rencana pernikahannya. Oleh sebab itu, pernikahan Siti Badria dan Kristiana Baharudin sempat diterpah isu hamil duluan. Namun, gosip tersebut kemudian terpatahkan karena Siti memang tidak hamil. Tak ada lagi gosip dan berita yang heboh dari Siti Badria. Namun, kali ini dikabarkan dirinya mengalami penyakit dan bikin khawatir sebab lagi dalam keadaan mengandung anak pertamanya. Lalu, seperti apa kondisi bayi dalam kandungannya? Jangan kemana-mana tetap stay di channel ini. Namun, sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Dikutip sensasi seleb, dari klik seleb.com, Siti Badria dinyatakan positif COVID-19 saat tengah hamil besar dan bersiap melahirkan. Siti Badria sempat panik karena takut kondisi janinnya yang biasa ia panggil baby fruity kenapa-kenapa. Dan setelah negatif COVID-19, Siti Badria baru bisa memeriksakan kandungannya ke rumah sakit lalu bagaimana keadaan sanjanin. Sempat panik banget waktu tahu kita positif COVID-19. Takut baby fruity kenapa-kenapa. Tapi untung saat itu dokter Obgin, kita dokter Ed, Thomas Kanyadi, meskipun belum bisa bertatap muka, cuma bisa bayi WA. Tapi tetap siap sedia menerangkan dan menenangkan bahwa COVID-19 tidak menular pada janin. Sampai akhirnya kita berdua udah negatif sekarang dan hari ini bisa konsul lagi di Ed, Si Binda Medica. Alhamdulillah baby fruity sehat dan aktif sekali. Udah 8 bulan nih baby fruity doain mommy. Dan baby fruity-nya sehat terus ya sampai lahiran tulis Krisdiana suami Siti Badria. Krisdiana membagikan foto saat Siti Badria menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Menandut itu tampak melakukan USG. Sayangnya Krisdiana dan Siti Badria belum sempat mengetahui jenis kelamin calon anaknya. Keduanya ingin menjadikan sebagai kejutan. Setelah beberapa hari menjalani isolasi mandiri, Siti Badria dan Krisdiana akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Bahagia negatif COVID-19, Siti Badria dan Krisdiana langsung joget-joget. Hal tersebut terlihat dari video yang diunggah di Instagram. Dalam video, Siti Badria terlihat gesit menggerakkan badan meski perutnya sudah sangat membuncit. Babai unikro, bumi dan pakminnya sudah bebas berjoget tulis Krisdiana pada keterangan video. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari sensasi selap. Sampai jumpa lagi.